Intro Sore dok, saya mau konsul nih Saya kan kena diabetes udah 1 tahun nih Udah berobat rutin juga ke dokter Makan udah dikurangi banget gula-gulanya Dan udah sedikit banget makan nasi atau karbo Tapi kenapa gula saya masih tinggi-tinggi juga ya Baik pak, saya periksa fisiknya dulu Baru nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Nah, dari pemeriksaan fisik saat ini Kesannya kondisi fisiknya cukup baik Kalau boleh tau, bapak pekerjaan sehari-harinya apa ya? Bapak juga apakah sempat olahraga? Lalu tidur malamnya nyenyak apa tidak nih? Saya pelatih basket dok Memang banyakan cuma duduk di pinggir lapangan Main basket pun udah nggak terlalu sering Karena jantung udah nggak kuat Tidur malam kurang nyenyak dok Karena masih sering bolak-balik tipis Tapi kadang suka susah tidur juga sih Rata-rata baru tidur jam 12 ke atas Terus pagi jam 5 udah mesti bangun lagi Oh gitu pak Jadi begini, kalau saya lihat obat-obatnya Yang dipilihkan sama dokter sebelumnya Itu sebenarnya sudah cukup baik Memang kalau masih belum terkontrol gulanya Bisa dipertimbangkan untuk mulai terapi insulin Namun sepertinya perbaikan pola hidup sehat bapak ini Belum maksimal Padahal sudah banyak riset yang menyatakan Kalau bisa olahraga rutin, kualitas tidurnya juga baik Dan menghindari banyak duduk ketika bekerja Itu berhubungan dengan kendali gula darah yang lebih baik loh pak Oh begitu dok Jadi baiknya saya mesti bagaimana Contoh pertama tentang kebiasaan banyak duduk Bila memungkinkan, bapak pasang deh alarm di HP Paling nggak tiap setengah jam, 30 menit ya Bapak berdiri jalan-jalan sedikit di pinggir lapangan tuh Selama beberapa saat Jangan lupa juga setiap harinya usahakan Perbanyak langkah kakinya Sudah ada studi juga nih pak yang menemukan bahwa Kalau kita meningkatkan langkah kaki sebanyak 500 langkah per hari Maka itu juga akan menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah Sampai 2-9% loh pak Oh berarti dengan jalan 500 langkah dan kurang hidup Sudah dianggap olahraga ya dok Bukan pak, kalau olahraga beda lagi Untuk pasien diabetes disarankan tetap untuk olahraga secara khusus Dengan total durasi minimal 150 menit per minggu Yang dibagi paling tidak minimal ada 3 hari dalam 1 minggu bapaknya olahraga Olahraganya juga bukan hanya yang sifatnya aerobik ya Misalnya kayak cuma jalan pagi atau sepedaan Tapi sebaiknya diselipkan juga nih Olahraga latihan beban 2 kali seminggu Supaya otot-ototnya juga kuat Nah otot-otot tubuh yang kuat itu juga akan membantu memperbaiki metabolisme gula darah bapak soalnya Lalu karena bapak juga sudah cukup usia ya Sangat direkomendasikan nih olahraga yoga atau tai chi Untuk melatih fleksibilitas tubuh dan juga keseimbangan Waduh repot juga ya dok Selain harus lebih aktif dalam pekerjaan harian Tetap harus nyilipin olahraga Tapan istirahat dan tidurnya kalau gitu Kan olahraganya bisa dibagi pak Misalnya nih ya bapak senen Bapak sepedaan 30 menit Hari selasanya latihan beban 30 menit Rabunya bapak jalan pagi 30 menit Kamisnya istirahat tuh Buat pemulihan otot-ototnya Nah hari jumat bapak bisa yoga atau tai chi selama 30 menit Sabtunya aerobik lagi Sepeda atau jalan pagi Nah itu aja ditot-ototal udah 150 menit seminggu tuh Pasti sebenernya bisa deh diselipin waktunya Kalau memang nyat bapak sehat Nah untuk tidur juga harus cukup Kalau kurang dari 6 jam sehari itu tidak baik Kebanyakan tidur lebih dari 8 jam per hari juga tidak baik untuk gula darah Lalu untuk kebiasaan tidur juga lebih bagus ya Untuk gula darah tuh kalau kebiasaannya tidur lebih cepat Namun bangunnya lebih pagi Dibandingkan mereka yang suka begadang Lalu bangunnya lebih siang Meskipun total lama tidurnya tetap sama ya Waduh masih banyak banget ya PR saya Kalau begitu Busa amat ya mau sehat Padahal ujung-ujungnya juga bakal meninggal nanti Umur memang di tangan Tuhan pak Namun bagaimana kualitas hidup kita menjelang akhir kehidupan Ya kita sendiri yang menentukan Bapak nih mau seger-buger nantinya Atau sakit-sakitan bolak-balik rumah sakit Apalagi sampai komplikasi Kena sakit berat karena diabetes Misalnya sakit gagal jantung atau stroke Yang akhirnya membuat badan tidak berdaya Bisa stress banget itu Nanti bisa sampai depresi loh Bapak Ya udahlah dok Saya minta di resepin insulin aja Sayangnya bakal susah nih ngikutin saran dokter Ya ampun pak Mulut saya udah sampe berbusa gini Sedih banget deh rasanya kalau buntut-buntutnya Bapak bakal cuman ngandelin obat doang Ya gak apa-apa lah dok Yang penting disayanya gak usah ribet Ngomong-ngomong dokter Jako juga ngomong panjang lebar begini Gak mau nyoba nyalek dong Makasih pak Saya jadi dokter profesional aja ya Baiklah dok Kalau begitu saya pamit dulu Terima kasih dok Sama-sama pak Saya selalu ya Hmm Salek ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.